Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan penanya Seorang wanita bertanya Dia seorang guru di kerajaan Saudi Arabia Sejak beberapa tahun terakhir Ia pun menikah Suaminya yang mengantarnya sebagai ganti dari saudara laki-lakinya yang sebelumnya mengantarnya pertama kali Dan Alhamdulillah Kami berdua telah dikarunai anak oleh Allah Setelah itu Suaminya saya mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya Akan tetapi belum berhasil Akhirnya Dia bekerja di sebuah toko di sebelah timur dari daerah tempat kami tinggal Setelah itu Mulai terjadi perbedaan tentang masalah pengeluaran rumah Apakah saya yang harus menanggung biaya pengeluaran rumah Sampai Suami saya mengatakan kepada saya Jika kamu tidak mau menanggung biaya pengeluaran rumah Maka kamu tidak boleh bekerja selamanya Apakah suami saya mempunyai hak Dari gaji saya yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan saya Dan jika saya harus menanggung biaya pengeluaran rumah Maka berapa persen pembagiannya antara saya dan suami saya Jawaban Alhamdulillah Masalah ini yaitu Tentang biaya pengeluaran rumah antara suami dan istri Yang keduanya Sama-sama bekerja dan mencari nafkah Maka sebaiknya Berdamai saja Tidak perlu bersaing kita lagi Adapun Dari sisi kewajiban Maka ini Bapak lain Yang harus dirinci Jika suami anda telah mensyaratkan bahwa biaya pengeluaran rumah tangga Ditanggung berdua Kalau tidak Maka ia tidak mengizinkan anda untuk bekerja lagi Maka Umat Islam itu Sesuai dengan syarat-syarat mereka Umat Islam itu Sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama Nabi SAW bersabda Umat Islam itu Sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat Kecuali Syarat yang mengharamkan Menghalalkan yang halal Dan menghalalkan yang haram Dan Nabi SAW bersabda Sungguh Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah Yang berkaitan dengan menghalalkan kelamin Maka anda berdua Sesuai dengan syarat-syarat yang anda sepakati Jika syarat-syarat tersebut memang ada Adapun jika tidak ada Syarat yang disepakati antara keduanya Maka semua biaya operasional rumah tangga Itu menjadi tanggungan suami Bukan kepada isteri Dia lah yang memberi nafkah Dan Allah SWT berfirman Hendaklah orang Laki-laki yang mampu memberi nafkah Menurut kemampuannya Surah At-Tolak Ayat 7 Dan Nabi SAW bersabda Dan menjadi kewajiban kalian Lelaki-lelaki Memberi nafkah kepada mereka Memberikan pakaian kepada mereka dengan baik Nafkah itu menjadi gojiban suami Dialah yang bertanggung jawab Untuk keperluan dan urusan rumahnya Rumah istri dan anak-anaknya Dan menjadi sumber penghidupan Dan pendapatan bagi istrinya Karena menjadi timbal balik Dari pekerjaan Kepenatan istrinya Sudah termasuk dalam hal ini Dan tidak mensyaratkan kepada istrinya Bahwa beban kebutuhan rumah tangga Menjadi tanggung jawabnya Atau setengahnya Atau yang serupa dengannya Adapun jika sudah termasuk dalam kategori tersebut Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya Maka umat Islam itu Sesuai dengan syarat-syarat mereka Jika dia memulai hidup dengan anda Anda sudah menjadi guru Dan anda sudah bekerja Sementara dia riduh dengan keadaan anda Maka ia wajib tunduk dalam masalah ini Dan tidak boleh memperuncing permasalahan sedikitpun Gaji anda juga menjadi hak anda sendiri Kecuali anda mengizinkan sedikit secara sukarela Allah SWT berfirman Kemudian Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mas kawin itu dengan sedang hati Makan-makanlah Makan-makanlah Dan menjadi solusi bagi sengketa dan menghilangkan permasalahan Sehingga anda bisa hidup tenang Sehingga anda bisa hidup tenang Kenyamanan dan tumak nina Adapun jika itu belum terlaksana Maka ada baiknya Dihadukan saja ke pengadilan di negara Yang anda berada di dalamnya Dan apa yang menjadi keputusan Pengadilan syari Sudah cukup insya Allah Akan tetapi Nasihat kami kepada anda berdua adalah Damai Dan tidak lagi mempersingkita Dan tidak perlu Mengadukannya ke pengadilan Sebagai seorang isteri Sebaiknya rela Merelakan sebagian hartanya Untuk suami anda Sehingga Masalah pun akan terurai Atau dia akan memberi izin dan ridah Dengan pembagian Allah kepadanya Ia pun akan memberikan Nafkah Sesuai dengan kemampuannya Menghidinkannya Gaji anda secara Seluruh Dan tidak lagi merintangi Inilah yang sebaiknya Dilakukan oleh anda berdua Akan tetapi Kami nasihatkan Dan kami ulangi lagi Bahawa Hendaknya Anda tetap memberikan Sebagian gaji anda Kepadanya Agar dirinya menjadi baik Sehingga Kalian berdua saling bekerja sama Dalam kebaikan Rumah tersebut adalah rumah kalian berdua Anak-anak adalah anak kalian berdua Semua sesuatu adalah milik kalian berdua Maka sebaiknya Ada toleransi dari anda pada beberapa hal Agar masalahnya selesai Semoga Allah Sedangkan saya memberikan Taufiknya kepada semua Terima kasih